Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Baiklah Bapak dan Ibu semua peserta pelatihan cara mudah membuat media pembelajaran interaktif berbasis web Pada pertemuan kedua materi yang akan kita bahas adalah pendaftaran akun dan pengenalan berbagai fitur pada Google Site Nah izinkanlah saya membuat video tutorial pada materi pertemuan kedua Yang akan kita bahas pertama adalah tentang pendaftaran akun pada Google Site Nah kita langsung saja buka browser Google Kemudian Bapak Ibu bisa ketikkan pada kolom pencarian yaitu Google Situs atau Google Site lakukan pencarian Nah untuk melakukan pendaftaran silahkan Bapak Ibu klik Google Site Sign in di sini Kemudian kita tunggu Nah di sini akan kita tampilkan di sini akan ditampilkan yaitu kita akan masuk menggunakan akun Google karena kita tahu bahwa Google Site ini adalah salah satu platform dari produk Google silahkan Bapak Ibu menggunakan akun Google yang Bapak Ibu miliki di sini saya akan mencoba memakai akun Google saya untuk melakukan pendaftaran kemudian memasukkan password saya yang saya miliki silahkan Bapak Ibu ketika masuk menggunakan akun Google Bapak Ibu silahkan masuk menggunakan akun Google Bapak Ibu masing-masing setelah itu klik Next kemudian kita tunggu hingga kita masuk ke akun Google Site Nah di sini saya telah berhasil masuk di dalam Google Site kemudian untuk lebih lanjut mengenal berbagai fitur di dalam Google Site kita harus masuk di halaman Google Site yaitu silahkan Bapak Ibu klik tanda tambah ini atau tulisan kosong kita tunggu hingga proses membuka mulai ini kita tergantung ke sinyal jaringan internet masing-masing nah di sini akan tampil halaman situs Google Site ini ada 3 menu yang pertama menu sisipkan yang kedua ada menu halaman dan ketiga ada menu tema untuk sisipkan di sini ada submenu yaitu kotak teks gambar sematkan drive hingga tata letak selanjutnya pada menu sisipkan ada submenu yaitu grup yang dapat diciutkan daftar isi carousel gambar tombol pemisah page holder YouTube kemudian ada kalender peta dokumen slide spreadsheet formulir dan diagram kemudian pada menu halaman di sini nanti akan tampil submenu ataupun menu-menu yang akan tampil pada website ataupun media pembelajaran interaktif yang akan kita buat di sini baru muncul yaitu halaman muka nanti bisa akan kita tambahkan untuk halaman lainnya selanjutnya ada menu tema di sini ada kita bisa membuat custom sesuai dengan keinginan kita gambar kita kemudian ada juga yang dibuat oleh Google bisa memilih warna dan juga gaya font ini adalah yang disediakan oleh Google selanjutnya ada berbagai tombol di sini ada tombol berada situs utama kemudian di sini ada situs tanpa judul di sini nanti akan muncul untuk judul apa judul judul situs ataupun judul website yang akan kita buat di sini akan tertulis semua perubahan disimpan di drive jadi secara otomatis akan tersimpan apa pun yang kita lakukan di Google Drive di sini ada tombol kurungkan tindakan terakhir atau kandung kemudian di sini ada tombol ulangi tindakan terakhir atau redo di sini juga ada peratijau kemudian ada di sini nanti untuk link yang sudah dipublikasikan bisa kita dapat di sini kemudian ini jika kita ingin berbagi atau kolaborasi dengan orang lain di sini juga ada menu setelan dan juga ada menu lainnya dan setelah semua sudah kita buat menu publikasikan ini bisa muncul seperti itu demikianlah Bapak Ibu materi pada pertemuan kedua berkenaan tentang pendaftaran akun dan pengenalan berbagai fitur pada Google site kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan